Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel sports unit makasar jadi saya Fajrin mau review lagi sepatu Victor terbaru jadi yang kita mau review hari ini ini kelasnya kelas di bawah satu juta dan ini serinya seri ASEAN jadi ini ada masing-masing satu tipe dua warna yang kita mau review hari ini jadi yang mau belanja sepatu atau mau belanja untuk sepatu ini nanti bisa klik link Shopee di bawah deskripsinya terus jangan lupa di like komen jika ada salah kalau suka silahkan diri kalau enggak suka jangan sampai di dislike makasih Oke jadi kita review yang pertama itu Hai as37 jadi as37 modelnya sepatunya yang ini jadi ini bahannya bahan full kulit sintetis jadi disini ada tulisannya as37 dan ini ada warnanya warna merah hitam kombinasi gold terus disini juga ada tulisan as37 jadi dari outsole nya ini axolnya pakai rubber rubber karet jadi ini sekian lama baru masuk untuk seri ASEAN yang kemarin yang kita sempat review itu yang seri-seri premium atau yang dipakai sama pemain pemain-pemain dunia nah ini masuk yang seri ASEAN jadi di bagian axolnya ini ini bukan karbon jadi ini motifnya motif karbon dipakai bahan plastik yang ini terus bagian mixonnya disini ada tulisannya Victor dan bagian bagian mixonnya ini empuk jadi empuk-empuk sekali ini udah pakai udah pakai banyak tenaga tapi memang empuk untuk bagian mixonnya ini bahan plastik untuk bagian apa nih kombinasi bahan mes sama kulis sintetis jadi mesnya ini kayak lubang-lubang ini pakai bahan mes salah satunya yaitu sirkulasi udaranya ini sama untuk mengurangi berat sepatu ini jadi di akhir video kita mau timbang lagi untuk berat sepatu AS37 ini berapa oke jadi ini pakai jahitang pinggir nah ini sama keluar dulu kertasnya ini lumayan elastis untuk ini jadi memang kalau untuk sepatu bulu tangkis itu jadi memang rata-rata untuk yang paling cepat kali itu di bagian sini kerik kanan karena fungsinya memang lebih banyak di bagian sini dibanding di bagian-bagian posisi lainnya terus yang kedua itu ada AS30 jadi AS30 itu dosnya seperti ini ini AS30 sini sama-sama seri itu ukurannya 42 jadi warna yang ini terus warnanya juga ada kuning-kuning kombinasi biru Hai ini pakai rubber natural jadi ini pakai warna-warna karet jaman-jaman dulu itu pakai kabarnya pakai natural jadi warna warna sinirnya sama ini ada warna merah AS30 jadi logonya juga timbul Hai nih logonya timbul Hai S sama di bagian sini jadi oksonya sama ini beda AS30 sama S3 agak S37 sama sama-sama motifnya 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 motif karbon guys jadi semua sudah pakai mixol hai 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 ini bahannya sama cuma ada perbedaan modifikasi di bagian apornya jadi sama-sama pakai kulit-kulit sintetis standar sama ini pakai bahan mes di bagian sini kalau yang 37 lebih ke samping di samping Hai samping dalam ini sampai luar untuk bahan sirkulasi udaranya sama-sama jadi di bagian sini juga ada lubang-lubang-lubangnya sama juga kalau yang ini S30 ada lubang-lubangnya Oke untuk soalnya jadi soalnya ini lumayan tebal Hai tebal dan empuk sama juga yang ini ini juga sama soalnya jadi model soalnya sama seperti ini mantap Hai ini kelasnya kelas di bawah satu juta tapi soalnya sudah hai 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 mantap ini ini berpuri tidak bikin juga oke Hai sekarang saya mau timbang untuk berak sepatu ini kira-kira baratnya berapa untuk seri ASEAN ini oke oke untuk AS30 ini size-nya 42 jadi kertasnya sudah terbuka semua nah ini lumayan ringan bukan lumayan ringan ini termasuk paling ringan kalau saya pegang-pegang begini kira-kira untuk baratnya berapa 288 gram AS30 kalau untuk AS37 ya kurang lebih hampir sama lah karena modalnya dan bahannya sama Hai kok bisa kok bisa kok bisa lebih maha lebih lebih berat ini Oke 37 terus kita timba dulu yang ini hai 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 iya jadi kalau untuk beratnya lebih berat yang 37 kali ini 222 288 gram sedangkan itu 315 gram Oh iya jadi memang lebih ringan ini Hai Oke eh sekian Hai review kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jangan lupa di subscribe